Pernahkah Anda berpikir jika bumi berbentuk bola bagaimana mungkin air di laut tidak tumpah keluar angkasa? Pertama-tama coba kamu renungkan dua kata dalam pertanyaan kamu yaitu air tumpah. Mengapa air itu bisa tumpah? Mengapa air itu harus tumpah? Ke arah mana air itu tumpahnya? Untuk itu mari kita perhatikan sejenak kejadian tumpahnya air, jika kamu bawa semangkuk sup atau segelas air, jika dengan sengaja atau tanpa sengaja wadah sup atau gelas yang berisi cairan itu terbalik maka tumpah. Isinya, perhatikan baik-baik kemana cairan itu tumpahnya, pasti jatuh ke bawah ke arah permukaan bumi. Karena ada lapisan lantai rumah di mana lantai itu berada di atas tanah dan tanah merupakan lapisan bagian paling atas kerak bumi maka air itu peka. Tersebar dan menggenang di permukaan lantai rumah kamu. Jika kamu tumpahkan di atas lubang sumur maka air itu akan jatuh hingga akhirnya tertahan di dasar sumur. Asumsikan kalau sumurnya sangat dalam hingga ke titik pusat bumi maka tumpahnya air itu akan terhenti di pusat bumi. Imajinasikan lagi jika sumur tersebut tembus ke permukaan bumi di seberangnya, maka air atau benda apapun yang kamu tumpahkan awalnya akan jatuh, melewati titik pusat bumi lalu jatuh kembali ke titik pusat bumi, bolak. Balik sejenak hingga akhirnya diam berhenti tepat di titik pusat bumi. Hal goib non misterius apakah yang terjadi? Ternyata air atau benda apapun di permukaan bumi planet akan didorong oleh tenaga gaib ruang dan waktu. Mengapa ruang waktu bisa mendorong suatu benda? Jawabannya, karena ruang dan waktu dipaksa meregang karena adanya benda bermasa, bahkan bobot masa diri kamu sebenarnya juga meregangkan ruang dan waktu. Semakin besar masa sebuah benda maka semakin lebar renggangan ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang meregang itu akan selalu ingin kembali ke posisi awalnya, sehingga ruang dan waktu akan menekan atau mendorong agar kembali ke posisi semula ibarat kamu menekan pegas. Ruang dan waktu ibarat spons kasur busa, Jika kamu paksa letakkan bola ke bagian dalam spons maka dinding spons akan menekan seluruh permukaan bola. Bedanya spons kasur busa dengan ruang waktu adalah tekanan spons akan semakin besar jika benda yang yang dipaksa masuk ukurannya semakin besar, pada Ruang waktu tekanan akan semakin kuat jika masa bendanya semakin besar. Kita semua bersama seluruh benda di alam semesta ini ibarat berada di bagian dalam spons ruang dan waktu. Tekan atau dorongan goib bin misterius ruang dan waktu itu kita kenal. Dengan nama gravitasi. Jadi gravitasi lah penyebab air atau cairan bisa tumpah. Dan arah gerakan tumpahnya pasti akan selalu ke titik pusat bumi, Bukan tumpah ke luar angkasa akibat adanya dorongan tekanan ruang dan waktu. Jadi ada sedikit salah kap. Ra antara gaya tarik bumi dengan tekanan gravitasi yang dapat menyebabkan banyak orang menjadi salah persepsi. Jadi fenomena gaib jatuh ke bawah itu karena adanya tekanan ruang dan waktu, Kalau kamu ada di ruang angkasa yang jauh dari berbagai objek. Ek yang bermasa sangat besar maka kita tidak akan pernah mengenal istilah jatuh ke bawah, Tumpah, M-E-R-O-S-O-T-M-E-N-G-G-E-L-I-N-D-I-N-G ke bawah. Kembali ke pertanyaan mengapa air laut tidak tumpah. Jawabannya, air laut itu sebenarnya sudah tumpah ruang namun arah. Tumpahnya pasti ke arah titik pusat bumi, Karena adanya tekanan atau dorongan ruang dan waktu, gravitasi. Sangat penting untuk kamu ingat, 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 Tumpah itu ke bawah bukan ke atas, Di ruang angkasa tidak mengenal istilah atas dan bawah ada. Kun makna bawah itu adalah titik pusat bumi atau planet. Tanpa adanya acuan bumi atau planet, Maka kata atas dan bawah itu sebenarnya cuma kondisi imajiner yang tidak pernah ada, Begitu juga dengan kata tumpah. Terima kasih telah menonton!